Lagi sibuk apa Gi sekarang? Sekarang nih lagi sibuk, yang paling pertama sih sibuk kuliah. Terus aku lagi mempersiapkan single pertama aku juga nih sekarang. Single pertama, berarti mau jalan kamu single pertama kamu ya Gi? Iya betul. Siapa, siapaan fans kamu? Angginetik. Angginetik, pasti udah pada gak sabar ya untuk ngumpulin single kamu itu. Gi, mau ngebahas soal pendidikan kamu dulu Gi, masih aktif kuliah? Masih, masih aktif. Masih aktif itu dimana Gi kamu kuliah? Aku kuliah di Universitas Multimedia Nusantara jurusan Jurnalistik semester 3. Semester 3, oke. Ada berhubungan gak sih kamu kenapa kamu ngambil jurusan itu dengan pekerjaan kamu yang sekarang? Sebenernya awalnya aku ngambil itu karena aku merasa tidak cocok dengan kayak, sebenernya mau ngambil manajemen kan awalnya. Cuman lama-kelamaan aku semakin berpikir kayaknya kurang cocok deh di manajemen. Akhirnya aku masuk ke ilmu komunikasi dan kebetulan di UMN itu ada jurusan strategi komunikasi dan juga jurnalistik. Dan karena aku suka kayak mendengar cerita-cerita dari temen aku yang udah duluan kuliah di sana. Sepertinya jurusan jurnalistiknya asik juga. Jadi akhirnya aku memilih jurnalistik. Dan sekarang semenjak aku lulus dari Indonesian Idol, sekarang juga lumayan sering shooting. Jadinya aku merasa relate aja gitu masih sama-sama di televisi gitu. Memang kamu sendiri ini suka ngomong ya? Maksudnya suka ngobrol, suka ngomong makanya kamu ngambil jurusan komunikasi gitu. Kalau misalnya in person aku bukan termasuk orang yang extrovert sih sebenernya. Cuman di depan kamera beda sama di luar. Beda banget ya. Gitu. Oke, Gi kalau boleh tau kan kamu ini masuk kuliah kamu ini di tengah suasana pandemik ya Gi. Iya bener. Gitu. Sempet ngerasa ini gak sih Gi kayak ya terasain di tengah-tengah sekolah daring lagi ini gitu. Sebenernya rasanya sangat ini ya sedih banget. Apalagi waktu SMA kemarin juga kayak gak ada prom night, gak ada kelulusan. Itu rasanya kan kayak soalnya prom night itu kan once in a lifetime ya kita gak bisa ngerasain itu lagi. Bener banget. Dan masuk kuliah ternyata masih berlanjut ini pandeminya. Jadi OSPAC juga online, terus kegiatan bareng dosen juga online, UKM juga online. Jadi kan rasanya gimana ya pengen banget ngeliat kampusnya secara langsung, pengen ketemu temen-temen lain secara langsung juga. Iya. Dan kemarin tuh sebenernya sempet mau kuliah offline, udah lagi direncanakan oleh kampus. Tapi ternyata covid naik lagi di Indonesia dan PPKM lagi jadinya gak jadi kuliah offline-nya. Menurutnya tuh cepet kangkat ya Gi ya. Ya amin, amin, amin. Dan terusnya dan kamu ini adalah salah satu jumlah Indonesian Idol Special Edition. Itu apa bedanya Gi? Mungkin temen-temen dari CTPS belum ada yang tau nih Special Edition sama Indonesian Idol yang sebelumnya apa sih Gi? Perbedaan Indonesian Idol Special Season dan juga sebelumnya itu pastinya beda banget. Karena kita tuh melakukan kegiatan ini di tengah-tengah pandemi di mana kita gak boleh ketemu banyak orang. Dan harus tetap pakai masker. Terus menjaga prokes, gak boleh deket-deketan. Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya masih berasa kekeluargaan ini masih bisa ngumpul, bercanda-bercanda. Dan masih bisa ketemu keluarga juga seminggu sekali. Kalau kita Special Season bener-bener kita satu kamar satu orang. Terus kita juga lagi kegiatan kita gak boleh deket-deketan. Terus kita juga bener-bener gak bisa ketemu sama orang lain kecuali orang-orang yang ada di dalam circle kita aja gitu. Berarti bedanya itu adalah kamu ya di tengahkan seperti ini ya. Dan dimana kalau nonton biasanya orang datang ke studio langsung ini melalui virtual. Iya betul. Kalau kamu lagi perform gak ada orang yang nonton. Yang nonton ada crew-crew aja. Perasaannya yang pasti ngerasa kosong. Terus apa ya kan studio RCTI Plus tuh gede banget. Terus aku tuh ngebayanginnya tuh gimana ya kalau banyak orang di sini. Terus aku sering ngeliatin video-video yang tahun lalu. Wah seru banget gitu bener-bener rame. Dan bener-bener energinya, energi penonton tuh nyampe gitu ke orang yang bakal perform gitu. Dan sedangkan ini kita tuh cuma ditonton oleh 5 juri beserta crew-crew semuanya. Jadi sepi banget dan adrenalinnya berasa kurang terpacu gitu. Oke. Dan dari segi pengalaman yang paling berkesan yang kamu dapetin dari awal kamu masuk hingga kamu karantina. Hingga kamu menjadi di babak akhir itu. Oke. Itu seperti apa gitu? Pelajarannya sebenarnya banyak banget ya. Salah satunya adalah karena aku harus mengurus diriku sendiri. Aku belajar bisa jadi pribadi yang lebih mandiri. Karena kebetulan aku anak tunggal. Jadi sebelumnya kan orangtua aku ngurusin aku doang gitu. Jadi disini aku harus bisa apa-apa sendiri. Makan siapin sendiri, mandi. Terus misalnya kalau mau nyiapin sesuatu, kesusahan sama sesuatu kita harus nyelesain itu sendiri gitu. Dan juga pastinya belajar untuk apa ya, di panggung itu gimana caranya kita bisa tampil maksimal walaupun gak ada yang nonton. Gimana caranya kita bisa bikin suasana itu tetap jadi naik walaupun gak ada yang sorak-sorak di luar sana gitu. Terus kalau dari wejangan dari judges nih, dari coach semuanya. Yang anggi pakai hingga sekarang kalau ingin nyanyi itu ada gak yang jadi pakem anggi? Masukan dari judges kayak gitu. Kalau misalnya masukan dari judges yang paling aku ingat sampai sekarang adalah dulu aku sempat beberapa minggu itu bener-bener perform aku turun banget dari biasanya. Karena dari awal tuh orang udah berekspektasi tinggi jadi setiap penampilan aku orang tuh selalu menuntut yang lebih bagus lagi daripada yang kemarin-kemarin. Dan sempat ngedown dan waktu itu Bunda Maya bilang, kamu tuh nyanyi harus pakai rasa, harus dirasain di hati. Jangan cuma asal nyanyi doang, jangan cuma asal teriak-teriak doang bisanya tapi harus dirasain juga dari hati gitu. Tapi Bunda Maya tuh di belakang panggung orangnya gimana sih? Bunda Maya bener-bener friendly banget dan humble banget menurut aku. Beliau itu gak segan-segan buat ngasih kita apa ya, semangat dan tips-tips untuk bisa terus maksimal di panggung. Oke baik, Gi by the way lo suka nyanyi dari kapan gitu? Aku suka nyanyi dari kecil, dari kelas 2 SD aku udah suka nyanyi.